Terima kasih. Terima kasih. Dan terhormat, panutan kita semua, ketua DPDRI, yang semoga Allah SWT berikan kebaikan untuk beliau. Dan insyaAllah Allah jaga dengan memberikan keputusan-keputusan terbaik dan memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa kita insyaAllah. Yang terhormat, Dr. Haji Zainud Tauhid, selaku wakil Menteri Agama RI, Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Dr. Haji Adian Huseini MSI, Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi. Semoga Allah SWT menjaga para tokoh kita, para ulama, para cindikawan, dan orang-orang yang memberikan inspirasi besar untuk bangsa kita hari ini. Dan secara khusus kami Sapa, teman-teman sejawat, para pimpinan lembaga, dimanapun kita berada. Yang pertama, yang tentu Bang Afandi Ismail, selaku ketua HMI MPO. Yang semoga ini memberikan kebaikan untuk teman-teman kita di HMI insyaAllah. Kemudian kami Sapa juga, Ketua Umum PP kami, Bang Zaki Ahmadir Rifai, dan sekaligus Bang Ibrahim Nasrul Haq, selaku ketua pemuda Persis, dan Abang Imam Nawawi, selaku ketua pimpinan pusat Hidayatullah. Pemuda Hidayatullah. Hadirin yang dimilakan oleh Allah SWT, dan secara khusus kami mengucapkan syukran jazakumullah khair kepada teman-teman panitia, pengurus, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah yang hadir pada acara kali ini. Hadirin yang dimilakan oleh Allah SWT, berbicara tentang pemuda tentu berbicara tentang masa depan. Berbicara tentang masa depan tentu menjadi harapan untuk kita semua. Ketika kita memiliki harapan besar untuk negeri, menjadi cita-cita besar, memimpikan cita-cita yang begitu besar untuk negeri kita, maka pemuda diantara hal yang menjadi perhatian besar. Maka disinilah peran Lidmi. Kami hadir, lingkar dakwa mahasiswa Indonesia, untuk berkontribusi aktif. Mewujudkan pemuda-pemuda yang rebani. Pemuda-pemuda yang menjadi harapan bangsa kita ke depan. Dan ketika kita sadar tentang pemuda rebani ini dan berusaha mewujudkan hal tersebut, maka yakin, kami yakin, dari Lidmi, lingkar dakwa mahasiswa Indonesia, akan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan bangsa kita Indonesia beradab. Sebagaimana yang tertuang dalam empat pilar kebangsaan. Pancasila, undang-undang, dan seterusnya. Kemudian hadirin yang dimilakan oleh Allah SWT. Di antara hal penting yang menjadi catatan pada muktamar kali ini, bahwa ada orasi, ada sinergitas, ada kerjasama dengan seluruh lembaga-lembaga kepemudaan yang ada. Lembaga-lembaga pengusung kebaikan di masa yang akan datang. Lembaga-lembaga penadaban ini. Dari teman-teman HMI, kami, dari Hidayatullah, kemudian dari Persis, ini merupakan satu langkah yang kita berharap bisa memberikan kontribusi besar untuk masa depan bangsa kita ke depan. Tentu perjalanan Indonesia hari ini sudah beberapa tahun, sudah puluhan tahun. Namun masih saja banyak hal-hal yang sangat kita rindukan lahir di bangsa kita. Bagaimana kita merindukan pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita juga berharap bisa melahirkan perwakilan-perwakilan daerah, negara, termasuk daerah-daerah, provinsi-provinsi yang bisa memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan inilah yang menjadi harapan bangsa kita. Dan tentu hal ini bukanlah tugas pemerintah saja. Hal ini bukanlah tugas para pendahulu kita saja, orang-orang tua kita. Tapi hal ini yang menjadi harapan kita, tugas kita semua. Tugas kita semua, tugas para perindu-perindu peradaban terbaik di masa yang akan datang. Maka mereka lah yang berusaha mewujudkan apa yang menjadi harapan bangsa kita. Hadirin yang belakang adalah Allah SWT. Perlu kami sampaikan, Lidmi mengusung tema di Muktamar kali ini, mewujudkan pemuda Robani menuju Indonesia beradab, merupakan salah satu gambaran cita-cita. Merupakan salah satu gambaran upaya dari Lidmi berkontribusi untuk bangsa. Dilihat pentingnya pemuda. Dan mengkerucut lagi pemuda yang Robani. Pemuda yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Dan secara khusus bagi para mahasiswa. Mahasiswa, mereka adalah para pemimpin-pemimpin masa depan. Para mahasiswa, mereka adalah orang-orang yang insya Allah akan memberikan kontribusi besar untuk bangsa kita ke depan. Maka kami di lingkar dakwa mahasiswa Indonesia memberikan perhatian khusus bagi para mahasiswa ini. Orang yang sudah diasah pemikirannya. Orang yang sudah diberikan teori-teori mendasar. Baik teori mendasar dalam bernegara, apatah lagi teori mendasar dalam beragama. Ketika hal ini disinkronkan, maka insya Allah inilah yang akan memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan peradaban Indonesia. Indonesia beradab. Pemuda Robani harapan bangsa kita. Dan Indonesia beradab cita-cita kita semua. Semoga pemuda Robani ini insya Allah memberikan kontribusi besar untuk bangsa kita. Tentu muktamar ini salah satu upaya yang kami lakukan. Insya Allah semoga semua yang menjadi, yang memiliki visi besar untuk bangsa, mari sama-sama kita bekerja sama dengan baik. Dan secara khusus kami mengajak teman-teman kami di seluruh lembaga yang ada, baik pemerintahan. Dan secara khusus kami meminta dari pihak pemerintah dan teman-teman dari pihak lembaga-lembaga, OKP-OKP yang ada, mari kita sama-sama mengusung apa yang menjadi visi besar negara kita. Mari kita memberikan kontribusi besar untuk bangsa kita. Semoga generasi-generasi selanjutnya akan merasakan dampak apa yang telah kita lakukan. Dan insya Allah kami yakin apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, menjadi negeri yang beradab, memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah akan kita wujudkan ketika yang memegang peran penting di bangsa kita, baik itu pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat wilayah, tingkat daerah, bahkan sampai tingkat terendah RT, RW, dipegang oleh orang-orang yang memiliki visi besar untuk bangsa ke depan dan visi besar untuk keadilan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, maka insya Allah itu akan terwujud. Namun ketika sebaliknya, kita sebagai pemuda, acuh, tidak memiliki kepedulian terhadap bangsa, maka ini sangat kita sayangkan. Maka kami mengajak kepada seluruh pengurus pimpinan pusat, pimpinan wilayah dan pimpinan daerah dan seluruh masyarakat secara umum, mari kita memikirkan kesejahteraan untuk bangsa kita ke depan. Mari sama-sama kita wujudkan apa yang menjadi harapan bangsa kita ke depan. Dan tentu, masing-masing bekerja itu sangat penting. Tapi bekerja sama dalam wujudkan semua itu, itu jauh lebih penting. Maka kami mengajak seluruh elemen bangsa yang ada untuk sama-sama berusaha wujudkan apa yang menjadi visi, misi bangsa kita. Dan secara khusus kami dilitmi, mengusung bagaimana Indonesia, Indonesia betul-betul beradab insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Dan secara khusus, kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairul jazak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan seluruh hadirin, baik dari pemerintah, teman-teman, organisasi-organisasi yang hadir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum semua, dan bisa memberikan kebaikan untuk bangsa kita di masa yang akan datang. Dan kami mengucapkan syukran jazakumullahu khair kepada seluruh teman-teman litmi, para sahib litmi yang hadir, baik pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah. Semoga kita bisa sama-sama menyelesaikan muktamar. Ingat, muktamar kita insya Allah berlangsung beberapa hari. Hari ini, besok, dan lusa insya Allah. Maka kami meminta seluruh pengurus yang hadir bisa sama-sama mensukseskan kegiatan kita. Muktamar litmi, mewujudkan pemuda Robadi menuju Indonesia beradab. Insya Allah, kita akan wujudkan bersama. Barakallahu fikum, ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Segala kekurangan itu murni kami pribadi, dan segala kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami mohon doa dari seluruh hadirin sekalian. Semoga muktamar litmi bisa berjalan dengan baik, dan bisa melahirkan pengurus terbaik di masa yang akan datang. Dan semoga itu bisa memberikan kebaikan untuk bangsa dan bangsa Indonesia kita tercinta ini. Barakallahu fikum, saya Hamri Mu'in, Ketua Umum Pimpinan Pusat Lingkar Da'wah Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjalaga kita semua lebih dan kurangnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.